Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Anna Itin bertanya saat ini Kondisi rumah tangga kami berada di ujung tanduk Bahkan saya dan istri Sudah membahas tentang langkah perceraian Suasana komunikasi Semakin dingin Apa yang harus kami lakukan mohon nasihat dari Ustaz Terima kasih jasalah khairan Iya terima kasih jasalah khairan Yang pertama istighfar Dan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Istighfar dan taubat Jadi Pertama bukan membahas tentang perceraian Dulu sudahkah beristighfar kepada Allah Sudahkah bertobat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kalau belum istighfar Belum bertobat Ya masalah gak akan hilang hadirin Allah berfirman dalam surat An-Nisa Ayat 79 Dan apapun yang menipa kamu Dari keburukan Itu dari diri kamu sendiri Jadi suami istighfar Taubat Istri istighfar dan taubat Ini konsepnya Seluruh masalah Kalau Seluruh masalah rumah tangga Kalau konsepnya Suami istighfar dan taubat Istri istighfar dan taubat Clear gak masalah? Clear Masalah itu meruncing kenapa? Karena istri menyalahkan suami Suaminya lain istri Itu yang jadi masalah Separah apapun Separah apapun masalah rumah tangga Kalau istri bilang Aku yang salah Suaminya bilang Aku yang salah Itu clear tohadirin Tenang Sefatal apapun Sefatal apapun Yang jadi masalah Tunjuk-tunjukkan Dan ini bukan mengatakan Bahwa Membela salah satu pihak Ini gak ada yang dibela Oh kita katakan dua-duanya salah Dua-duanya Salah Dua-duanya berdosa Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan Dan yang paling banyak melakukan Dan yang paling baik diantara mereka Yang paling banyak Bertaubat Jadi jangan ada yang merasa sok suci Selama masih gak aku manusia Enggak itu salah suami saya Pak Ustad Mbak manusia mas bukan Ya masih sih Ya kata Nabi Setiap manusia banyak melakukan Kesalahan Coba misalnya Suami Jarang pulang Pulang jam dua malam Misalnya pulang jam dua malam Atau Udah gak pulang dua hari Begitu loh Begitu sampai rumah Istrinya nangis Terus bilang Maafin aku mas Aku yang salah Kira-kira clear gak masalah? Belum Kan Iya Kalau suaminya gak tau diri Iya emang Kamu yang salah Untung Nyadar Belum Belum clear Nanti lalu suaminya bilang Enggak aku yang salah Gitu loh Salah pulang ke rumah Jadi Pulang ke rumah orang lain Ternyata Bahaya tuh ya Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Jadi kalau dua-duanya minta maaf Selesai Tapi kalau Kamu tuh dari mana aja sih? Lihat anak-anak kamu tuh Gitu loh Suruh ngeliat Padahal dari tadi udah keliatan Jadi Itu hanya menambah masalah Coba deh Dicoba Semua menyalahkan diri Masing-masing Kita nih terlalu jago Menyalahkan orang Sehingga Agak tumpul Ke diri sendiri Ada beberapa kali saya Berbincang dengan Guru kita Ustaz saya juga Al-Ustaz Abdullah Zain Hafizahullah Salah satu Dari beberapa Pembincangan terus Bila bilang Memang Salah satu yang paling susah itu Menyalahkan diri sendiri Dan itu Sifat yang mahal Kalau antum Bisa punya Sifat seperti itu Maka Beruntung lah Karena Hanya orang-orang Pilihan Yang Punya mental Menyalahkan diri sendiri Karena itu Mentalnya para Nabi dan Rasul Bayangkan Nabi Yunus Ketika dimakan oleh Ikan Apa doanya Apa mental beliau La ilaha Illa Anta Subhanaka Innikuntu Benar gak itu La ilaha Illa Anta Tidak ada Adat yang berhak Ibadah Kecuali engkau Ya Allah Subhanaka Maha suci engkau Terus apa Innikuntu Minadzolimin Atau Inna Qawmi Kanu Minadzolimin Innikuntu Minadzolimin Ya Allah Aku ini Dholimin Bukan Mengatakan Inna Qawmi Kanu Minadzolimin Kaumku Emang Dholimin Ya Allah Itu gara-gara mereka Tuh Gak menerima aku Akhirnya begini nih Udah Adab aja Ya Allah Enggak Nabi Yunus Padahal kan yang Yang Durhaka sama Allah Kaumnya Yang Kufurkan Kaumnya Tapi Innikuntu Minadzolimin Ini mentalnya Para Nabi Jadi latihan Kita salahkan diri Diri kita Hana Wama Asobaka Min Sayyiatin Famin Nafsik Atau surat Asyurah Ayat 30 Jadi itu yang pertama Perbanyak istighfar Dan doa Terus yang kedua Jangan Berbicara Perceraian Kecuali Setelah Kita Sudah Berjuang Sekuat Tenaga Semaksimal Mungkin Fattakullaha Mastatatum Bertakwalah Kepada Allah Dalam Mempertahankan Rumah tangga Kita Mastatatum Semampu Dan Sekuat Tenaga Kita Karena Taufik Hidayah Itu Enggak Allah Kasih Kecuali Kita Sudah Berusaha Bertakwa Kepada Allah Semampu Kita Barang Siapa yang Bertakwa Bertakwa Seperti Apa Ulama Kan Mengatakan Bertakwa Semaksimal Mungkin Baru Allah Kasih Jalan Keluar Yang Jadi Masalah Mayoritas Orang-orang Bercerai Belum Bertakwa Kepada Allah Semampu Dan Semaksimal Mungkin Jadi Harus Bertakwa Kepada Allah Semaksimal Mungkin Baru Bicara Perceraian Kalau Belum Fight Bulu Fight Apa yang Sudah Antum Sudah Lakukan Sudah Bangun Tiap Malam Atau Belum Sudah Nangis Belum Di Sepertiga Malam Terakhir Sudah Banyak Zikir Atau Belum Sudah Banyak Sedekah Atau Belum Sudah Ngaji Atau Belum Sudah Ngerti Belum Konsep Manajemen Konflik Di Dalam Fikir Islam Kalau Belum Belajar Dulul Dan Hadirin Kalau Antum Main Cerai Aja Tanpa Berusaha Sekuat Tenaga Endingnya Apa sih Endingnya Divorce Endingnya Benar-benar Berpisah Bercerai Terus Yang Mantap Apa Si Statusnya Sekarang Udah Duda Yang Duda Menikah Lalu Yang Janda Menikah Nah Kalau Dia Punya Kalau Sekali Lagi Kalau Dia Tidak Punya Mental Menyalahkan Diri Sendiri Secara Positif Lalu Dia Perbaiki Lalu Dia Berjuang Sekuat Tenaga Kira-kira Ketika Menikah Yang Kedua Itu Pernikahan Kedua Akan Langgeng Langgeng Aja Kayak Jalan Tol Atau Akan Ada Banyak Masalah Lagi Susah Nggak Punya Pengalaman Yang Pernah Yang Nikah Udah Dua Kali Lancar Atau Akan Ada Masalah Lagi Kayak Jalan Tol Nggak Oh Jalan Tol Aja Macet Sekarang Ganjil Genap Jalan Tol Jadi Pasti Akan Ada Masalah Lalu Kita Akan Selesaikan Masalah Dipernikahan Kedua Dengan Gaya Kita Dipernikahan Pertama Yaudah Lingkaran Syetan Aja Terus Nanti Cerai Nanti Merit Lagi Cerai Merit Lagi Begitu Karena Akar Masalahnya Nggak Diperbaiki Karena Gampang Nyerah Kenapa Karena Gampang Nyalain Orang Gitu Tapi Kalau Antum Fight Semaksimal Mungkin Lalu Antum Muhasabah Perbaiki Diri Kalaupun Harus Bercerai Pernikahan Kedua Akan Beda Karena Mentalnya Beda Karena Antum Sudah Blind Spot Antum Dan Blind Spot Itu Tidak Akan Kita Ketahui Kalau Kita Tidak Mengintrospeksi Diri Dan Mengakui Kesalahan Diri Kita Sendiri Lalu Tentu Yang Paling Penting Jujur Sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jujur Sama Allah Subhanahu Ta'ala Ini Penting Hadirin Dan Ini Akan Selalu Saya Ingatkan Terus Inti Menjel Inti Menyelesaikan Masalah Rumah Tangga Itu Bukan Dari Sisi Fikih Tapi Dari Sisi Iman Dan Hati Allah Berfirman Dalam Surat An-Nisa Ayat 35 Ketika Rumah Masalah Rumah Tangga Sudah Deadlock Sudah 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 Kata Allah Apabila Kedua Belah Pihak Hakam Tapi Hakam Itu Mewakili Pihak Suami Dan Pihak Istri Kalau Kedua Belah Pihak Suami Dan Istri Yurida Apa Arti Yuroda Punya Niat Baik Ingin Islah Niat Amalan Hati Orang Tidak Mungkin Punya Niat Baik Kecuali Imannya Baik Kepada Allah Akidah Baik Tauhid Baik Apa Yang Terjadi Allah Akan Islahkan Mereka Berdua Tapi Yang Jadi Masalah Ego Yang Main Yang Jadi Masalah Nafsu Yang Berbicara Yang Jadi Masalah Keangkuhan Yang Memonopoli Yang Nggak Akan Islah Mau Kasih 30 Ayat Juga Nggak Selesai Tetap Tapi Kan Tapi Kan Tapi Kan Dia yang Salah Tapi Kan Dia yang Selingkuh Tapi Kan Dia yang Main Sama Pelakor Nanti Jawab Tapi Kan Dia juga Balas Saya Satu-Satu Dengan Pak Binor Gimana Selesai Iya Pokoknya Begitu Ada terus Nggak ada Mata Iya Saya Salah Coba Dua-duanya Ngaku Iya Saya Salah Ayo Kita Perbaiki Bersama Selesai Ini Masalah Itu Nggak Ada Niat Baik Kan Inna Mal Amanu Bin Niat Ini Kan Masalah Keikhlasan Hadiri Semua Sepakat Hadis Indah Mal Amanu Bin Itu Masalah Keikhlasan Berarti Ada Nggak Ada Keikhlasan Di Dalam Rumah Tangga Kita Kalau Masalah Rumah Tangga Nggak Clear Gitu Aja Dia Udah Ada pun Masalah Talak Masalah Hulu Itu Simple Yang Berat Ini Ngakunya Ini Tanpa Meremehkan Tetapi Sekali lagi Masalah Halal Haram Kalau Hati Sudah Siap Tauhid Sudah Mantap Itu Clear Dalam Itungan Detik Kenapa Ini Nggak Clear Clear Ini Bukan Masalah Halal Haram Ini Masalah Imannya Bermasalah Jangankan Masalah Rumah Tangga Kalau Tauhid Dan Iman Itu Clear Itu Madinah Steril Komar Nggak Sampai Satu Ke 24 Jam Kan Gitu Cukup Allah Turunkan Surat Al-Ma'id Ayat 90 Steril Madinah Satu Kota Steril Khomer Nggak Lebih Nggak Nggak Genap Satu Kali 24 Jam Satu Kota Apalagi Cuman Seorang Atau Sebuah Pasangan Pasutri Satu Kota Clear Coba Jujur Jujur Sama Allah S.W.T Dan Ini untuk Diri Sayang Diri Antum Semua Iyurida Islah Kalau Kedua Pihak Niat Baik Ikhlas Jujur Sama Allah Pengen Islah Yang Jadi Masalah Yang Pengen Islah Mulut Doang Hati Pengen Didewakan Terus Sama Si Istri Kalau Kita Suami Kalau Kita Istri Hati Itu Pengen Dipuja Puja Terus Sama Laki Laki Itu Yang Jadi Masalah Itu Kan Dan Kita Gak Bicara Hasil Research Kita Gak Bicara Code Dari Seorang Filosof Kita Bicara An-Nisa Ayat 35 Allah Yang Berfirman Allah Tala Bisa Dan Selalu Libatkan Allah Wajah 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 Wajah